Pemirsa dalam sebulan terakhir, tim opsional Satres Narkopa Polores Moro Jambi berhasil mengamankan 644,55 kg sabu-sabu yang siap diadarkan oleh tiga tersangka. Barang haram tersebut pada Rabu Siang dipusnahkan dengan disaksikan oleh pihak kejaksaan serta pihak pengadilan negeri setempat. Rabu Siang, Satuan Reserse Narkopa Polores Moro Jambi bersama pihak kejaksaan negeri serta pengadilan negeri setempat melakukan pemustahan barang bukti narkotika berupa sabu-sabu seberat 644,55 kg yang telah dibungkus dengan 10 paket besar dan kecil yang berhasil disita dari ketika tersangka. Dari ketika tersangka tersebut, salah satunya merupakan seorang residivis perempuan. Ketika tersangka tersebut atas nama Harry, 40 tahun, Udin, 41 tahun, serta Masito, 49 tahun. Polisi berhasil menangkap ketika tersangka ini di dua tempat berbeda. Seperti di daerah Lopak Alai, Kasang Pudak, Moro Jambi, serta di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. Dari 644,55 gram sabu siap eda tersebut, pilih dirupiakan di taksir senilai sekitar 800 juta rupiah. Jadi untuk pengusnahan barang bukti hari ini, itu merupakan hasil kegiatan rekan-rekan opsional narkoba, narkoba Polores Moro Jambi di desa Kasang Lopak Alai, Moro Jambi. Untuk barang bukti ini, totalnya jumlah ada 10 paket dengan berat sekitar 644, sekian gram. Atas perbuatannya tersebut ketika tersangka terancam pasal 114 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton!